Mari kita siapkan hati kita bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan Mari kita naikkan syukur untuk pagi hari Hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kita Cuaca yang baik, kesehatan Mari kita bersyukur kepada Tuhan Terima kasih Bapak yang baik Terima kasih Tuhan untuk hari baru kami boleh Kembali menikmati kasih Tuhan di dalam hidup kami Saat ini kami datang kepadamu Tuhan Kami rindu akan Engkau, kami haus akan Engkau Kami rindu diisi, disegarkan, diperbaru dan dipulihkan oleh hadiratmu Tuhan Bapak yang baik layakan kami, kuduskan kami Masuk dalam hadirat Tuhan Biar hari ini Tuhan Kami mengalami kasih Tuhan Yang mengubahkan hidup kami Menyegarkan hati kami membangun kembali sepangat kami Tuhan Kami undang romu yang kudus mengalir tempat ini Tuhan Biar sinar kemuliaan Tuhan Mengisi ruangan ini, mengisi hati kami Ingatkan kami kembali Tuhan betapa Engkau mengasihi kami Apakah kasih setia-Mu begitu besar bagi kami Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus ya Tuhan Mari kita angkat puji ini bersama-sama Sinar kemuliaan Tuhan Sinar kemuliaanmu Bapak Memenuhi sekelilingku Ku rasakan hadiratmu Kau tenggelamkan jiwaku Ku ingin tetap tinggal bersamamu Sinar kemuliaan Sinar kemuliaanmu Bapak Sinar kemuliaanmu Bapak Memenuhi sekelilingku Ku rasakan hadiratmu Kau tenggelamkan jiwaku Kuingin tetap tinggal bersamamu Kuingin tetap disini Menikmati baikmu Kuingin tetap disini Dan memandang indah wajahmu Sinar kemuliaanmu Bapak Memenuhi hati kau Sinar kemuliaanmu Bapak Memenuhi sekeliling Ku rasakan hadiratmu Hadiratmu Tak tenggelamkan jiwaku Ku ingin tetap tinggal bersamamu Ku ingin Tuhan Ku ingin tetap disini Menikmati baikmu Ku ingin tetap disini Dan memandang indah wajahmu Ku ingin Tuhan Ku ingin tetap disini Ku ingin tetap disini Menikmati baikmu Ku ingin tetap disini Dan memandang indah wajahmu Sinar kemuliaanmu Bapak Sinar kemuliaanmu Bapak Memenuhi sekeliling Kami rasakan hadiratmu Tuhan Kami rasakan hadiratmu Kau tenggelamkan jiwaku Ku ingin tetap tinggal bersamamu Ku ingin tetap disini Menikmati baikmu Ku ingin tetap disini Dan memandang indah wajahmu Ku ingin tetap disini Menikmati baikmu Menikmati baikmu Ku ingin tetap disini Ku ingin tetap disini Dan memandang indah wajahmu Ku ingin di hadiratmu Tuhan Ku ingin tetap disini Menikmati baikmu Menikmati baikmu Ku ingin tetap disini Dan memandang indah wajahmu Ku ingin tetap disini Mari sembah Tuhan Haleluya Terima kasih Tuhan Biar hadiratmu Ku ingin tetap disini Ku ingin tetap disini Menikmati baikmu Menikmati baikmu Menikmati baikmu Menikmati baikmu Pu ingin tetap disini Dan memandang indah wajahmu Ku ingin tetap disini Menikmati baikmu Ku ingin tetap disini Dan memandang indah wajahmu Menyikmati hadiratmu Tuhan Ku ingin tetap disini Menikmati baikmu Ku ingin di hadiratmu Tuhan Ku ingin tetap disini Dan memandang indah wajahmu Dan memandang indah wajahmu Memandang indah wajahmu Tuhan Indah wajahmu Kau yang kami lindukan Tuhan Kau yang kami perlukan You're all I need, oh God You're all I want, oh God Dan memandang indah wajahmu Kau yang kami perlukan Kau yang kami perlukan Terima kasih Tuhan Kasih sayangmu besar Haleluya Haleluya Terima kasih Tuhan Kau yang kami percaya Dan memandang indah wajahmu And I look to you And I wait on you I sing to you Lord A hymn of love For your faithfulness to me I carry it in everlasting arms You'll never let me go Through it all You are forever You are forever in my life You'll see me through The season Cover me with your hands And lead me in your righteousness And I look to you And I wait on you And I wait on you I sing to you Lord A hymn of love For your faithfulness to me I carry it in everlasting arms I carry it in everlasting arms I carry it in everlasting arms You'll never let me go I sing to you Lord I sing to you Lord A hymn of love For your faithfulness to me For your faithfulness to me I carry it in everlasting arms I carry it in everlasting arms You'll never let me go Through it all Through it all Kau tak pernah meninggalkan kami Tuhan Melewati segalanya Kau tak pernah meninggalkan kami Tuhan 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 Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Haleluja 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 Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih Haleluja 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 Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati 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 Dan hari ini khususnya kita akan berbicara tentang pengampunan Ini yang menarik karena pengampunan dibutuhkan pikiran yang terbuka Orang yang mampu atau rela mengampuni Biasanya juga memiliki pikiran yang terbuka Kalau ada satu kalimat yang saya rindu semua kita ingat hari ini Adalah kalimat ini Mereka yang hatinya tertutup pikirannya tidak mungkin terbuka Mereka yang hatinya tertutup pikirannya tidak mungkin terbuka Contoh-contoh orang yang kaum golongan waktu era Yesus yang pikirannya tertutup Adalah para ahli taurat dan farisi Mereka selalu punya mental golongan saya Ini yang paling benar sehingga ini yang menarik Kebenaran yang mereka percaya justru membawa mereka Jadi close mind Pikirannya tertutup Jadi mereka memaksakan kebenaran mereka ke semua orang Yang memberitakan kebenaran sama memaksakan kebenaran Dua makhluk yang berbeda saudara Yang penting bagi kita untuk memberitakan kebenaran Karena itu tugas kita Untuk itulah kita dipercayakan berita Injil ini Tapi memaksakan kebenaran sekali lagi Itu sesuatu yang berbeda Dan mereka terkenal sebagai kalangan yang itu Kalangan yang selalu memaksakan nilai mereka harus dipandang sebagai nilai keseluruhan Sehingga jadinya bentuknya memaksa Memaksa merendahkan, melecehkan yang lainnya Dan pandangan itu yang mestinya Mestinya kita tidak miliki Mestinya orang Kristen tidak seperti itu Karena kita dikasihi dengan tujuan Tujuan Tuhan mengasihi kita Biar hati kita terbuka Dan orang kalau yang hatinya terbuka Pikirannya tidak mungkin sempit Tidak mungkin tertutup Tidak mungkin jadi self-righteous Dan tidak pernah akan memaksakan kebenarannya kepada siapapun Sehingga siapapun harus ikut kebenarannya dia Yang membuat kita jadi intoleran sebenarnya Toleransi bukan artinya menganggap semuanya benar Toleransi adalah walaupun kita percaya yang kita punya yang benar Kita bisa menghormati yang lain yang punya kepercayaan yang berbeda Itu toleransi Toleransi bukan memandang semuanya benar Itu beda lagi, itu universalis namanya Toleransi adalah kita bisa saling berdampingan walaupun berbeda Itu membutuhkan toleransi Dan toleransi itu disebut dengan pikiran yang terbuka Kita kenal istilah ini beberapa tahun belakangan Istilah kaum bumi datar Atau yang sumbu pendek Istilah-istilah itu Istilah itu melambangkan orang-orang yang pikirannya tertutup Dan kita bisa jadi salah satu diantara mereka Ini enggak bicara tentang agama tertentu Sama sekali enggak Ini berbicara tentang penggambaran dari pikiran yang tertutup Ya pikiran yang tertutup Mereka yang hatinya tertutup Pikirannya tidak mungkin terbuka Those who closed their hearts Mereka yang menutup hatinya Cannot have an open mind Mereka yang dengan sengaja menutup hatinya Tidak akan memiliki pikiran yang terbuka Ya ini yang menarik Seorang yang hatinya kosong Enggak mungkin ditutup hatinya Orang tertutup hatinya karena Ini yang saya belajar dari firman Tuhan Karena hatinya terlalu penuh Sama yang lainnya Ya penggambaran kalau lagi hari natal itu gini Semua penginapan penuh Jadi ketika Yesus mau lahir Enggak ada tempat Sama hati itu gitu Hati yang tertutup bukan karena kosong Tapi karena terlalu penuh Sama yang banyak hal yang lainnya Entah dosa atau religion Orang yang religius full of themselves Penuh dengan dirinya sendiri Selalu dipikir cuma dirinya Kalangannya, kaumnya, golongannya Yang itu Yang dipenuhi dosa juga sama Dia yang mikirin dirinya sendiri Apa yang enak, apa yang menarik Apa yang kayaknya fun Memuaskan dia Sekali lagi Terlalu penuh hatinya Sehingga tertutup Ya Dan pengampunan Ini yang menarik dari pengampunan Pengampunan Mengetuk pintu hati kita Sehingga ketika itu terbuka Pikiran kita mulai terbuka Kita akan lihat dua contoh Kisah di Alkitab Bagaimana ketika orang Menolak untuk mengampuni Menolak untuk menerima pengampunan Atau hanya menerima Tapi gak mau memberikannya Hati mereka tertutup Sehingga pikirannya Jadi kayak orang-orang yang Sorry saya kan pakai kata ini Kayak orang bodoh gitu Kayak kita bingung Pas baca kisahnya Kayak ini orang kok Gimana ya kayaknya Kayak Kita akan lihat Matius 18 Saya 21 sampai 35 Matius 18 Eh 21 sampai 35 Kita Saya akan berusaha membawa Kita semua Untuk melihat Bahwa hati yang tertutup Adalah Ternyata Sumber dari pikiran Yang tertutup Ya Jadi Tuhan mulainya Dengan hati dulu Kita seringkali Dibalik Ya Kalau Gak masuk akal Gak bisa masuk hati Itu pemikiran kita selama ini Makanya kita berusaha Memasuk akalkan semuanya Termasuk Tuhan dan firmannya Tapi this is The sad truth about it Atau The real truth about it Tuhan gak pernah bisa masuk akal Karena dia di atas akal Bukan nonsense Tapi beyond Pikiran kita Jadi terlalu besar Untuk dimasukin di akal kita Yang terlalu sempit ini Ya Jadi ketika semuanya Ditabrakkan ke sini Masuk akal apa enggak Jadi gak akan masuk Jadi kalau gak masuk akal Dibuang Jadi gak masuk hati Tapi ini yang menarik Dari firman Tuhan Firman Tuhan pertama Justru harus masuk di hati dulu Ketika kita belum ngerti Kita ambil aja dulu Kita masukin aja dulu Someday Ya roh kudus akan membawa Kita kepada pengertian Akan firman yang kita masukin Ke hati kita Dan itu yang Saya sering sebut Atau senang sebut Sebagai The aha moment Ketika Oh Itu Momen itu Ketika akhirnya kita dibuat Mengerti Karena hati kita cukup Apa ya Lebar terbuka Untuk firman Tuhan Karena hati yang tertutup Pikiran gak akan bisa terbuka Dan pengampunan Mengetuk pintu hati kita Matius 18 Saya 21 Sampai 35 Perumpamaan tentang pengampunan Kemudian datanglah Petrus Dan berkata kepada Yesus Tuhan Sampai berapa kali Aku harus mengampuni saudaraku Jika ia berbuat dosa terhadap aku Sampai tujuh kali Dan saya yakin Kata pertanyaan ini Bukan pertanyaan yang Nadanya Biasa aja Ini pasti pertanyaannya agak-agak kesel Karena nampaknya ada seorang Yang Yang udah melakukan kesalahan Lebih dari Mungkin dua kali Ya Gak sengaja itu Gak mungkin dua kali Gak sengaja itu sekali Kalau dua kali berarti itu Disengaja Kalau orang bilang hoki gak mungkin dua kali Lebih dari itu berarti Bukan hoki Tapi ini nampaknya Dan nampaknya dia kesel Karena ada Satu orang nih Yang terus-terusan bikin itu terus Kesalahan yang Dibilang lagi Ya udah sorry deh bro Tapi ini kesalahannya ini terus Dan dia bertanya Sampai berapa kali Aku harus mengampuni saudaraku Jika ia berbuat dosa terhadap aku Sampai tujuh kali Kata Yesus kepadanya Bukan Aku berkata kepadamu Bah Bukan sampai tujuh kali Melainkan sampai tujuh puluh Kali tujuh kali Banyak banget Dan itu untuk kesalahan yang sama Untuk kesalahan yang sama Ya Dua kali aja udah ngeselin Apalagi Tujuh puluh tujuh kali Tujuh kali Ya Artinya pengampunan Artinya hati kita Ya Mesti bisa terbuka Selebar Hatinya Tuhan terbuka Untuk kita Ya Artinya harusnya gak Mestinya gak ada Yang bisa menutup Pintu hati kita Dari mengampuni orang lain Ya Kayak Bahasa gampang ini Kayak pengampunan Yang tidak terbatas Selama orang itu Bekembali Dan bilang menyesal Dan bilang sorry Kita mesti ngampunin Kenapa Alasannya 23 Ke bawah kita akan baca Sebab Hal kerajaan sorga Masalah hidup kekal Tergantung dari sini Ya Ini yang buat saya yakin Bahwa kekristenan adalah Filosofi tertinggi Khususnya berkaitan Dengan pengampunan Karena Ini berkaitan dengan kekekalan Kalau orang lain Bisa punya hak Untuk ngampunin atau enggak Tapi kita Ini akan rasanya Seperti kewajiban Karena kalau enggak Kita gak masuk sorga Itu penggambarannya Pengampunan ini Hal kerajaan sorga This is Eternal life at stakes here Hidupan kekal Dipertaruhkan disini Berkaitan dengan pengampunan Tapi ini yang menarik Semakin kita Memiliki hati yang terbuka Kita akan memiliki Pikiran terbuka Dan kita akan melihat Pengampunan bahkan Bukan sebagai Kewajiban Tapi sebagai hak Mengampuni adalah hak Saya selalu ulang-ulang ini Karena ini Ini bahkan Sangat menyentuh hati saya Dan berarti Buat hidup saya Pengampunan adalah hak Mengampuni itu bukan kewajiban Tapi hak Hak untuk menjadi Anak-anak Allah Karena cuma yang benar-benar Anak yang bisa berdoa Bapak ampuni mereka Mereka gak tahu Yang mereka perbuat Ini hak untuk Jadi seperti Yesus Jadi ketika ada Kesempatan mengampuni Jangan sedih Jangan bete Justru ini kesempatan Untuk menjadi Kristen Seperti Kristus Ini hak kita Ya Sebab hal kerajaan sorga Seumpama Seorang raja yang hendak Mengadakan perhitungan Dengan hamba-hambanya Setelah ia memulai Mengadakan perhitungan itu Dihadapkanlah kepadanya Seorang yang berhutang 10 ribu talenta Sangat banyak Tak terhitung itu Atau lebih tepatnya Tak terbayar Dalam kehidupan ini Hutang itu Ya Tetapi karena orang itu Tidak mampu Melunaskan hutangnya Raja itu Memerintahkan Supaya ia dijual Beserta anak istrinya Sekali lagi Ini hutang yang tidak terbayar Ya Orang itu Mesti dijual Anak istrinya juga Mesti dijual Ini terlalu mahal Tidak masuk akal Hutang ini Ya Dan segala miliknya Orang itu dijual Anak istrinya dijual Dan segala miliknya Harus dijual Untuk membayar hutangnya Terlalu banyak hutangnya Maka sujudlah hamba Itu menyembah dia Back for mercy Katanya Sabarlah dahulu Segala hutangku Akanku lunaskan Please be patient Pengampunan berbicara Mainly about Patience Kesabaran Kemurahan hati Hendaklah kau murah hati Seperti Bapamu murah hati Ada orang yang mungkin Konon katanya Sudah berhasil mengampuni Tapi orangnya Tidak sabaran Tidak mungkin Pengampunan dan kesabaran Ini berkaitan Ya ciri-ciri orang yang Sudah mampu mengampuni Atau sampai level tertentu Mudah mengampuni Adalah dia sabar Ya Sabarlah dahulu Kenapa Segala hutangku Akanku lunaskan Ayat 27 Ayat yang sangat indah Lalu tergeraklah Hati raja itu Oleh apa Belas kasihan Kata-kata yang selalu muncul Berkaitan dengan Yesus Maka tergeraklah Hati Yesus oleh Belas kasihan Melihat orang banyak Yang kayak domba Tidak bergembala Ya yang Yang Lihat orang-orang sakit Orang-orang miskin Maka tergeraklah Hati Yesus oleh Belas kasihan Biar belas kasihan Yang menggerakkan kita Belas kasihan Yang artinya Pertama Hati kita yang terbuka When we have Compassion Belas kasihan Pikiran kita akan terbuka Kita gak akan takut rugi Kita gak akan seger Melakukan tindakan-tindakan Yang secara Ego Ego sentris Gak wajar Tiba-tiba kita Relak berkorban Tiba-tiba berpikir Apapun yang Boleh gue mesti bantu orang ini Kayak Perl kenal enggak Saudara bukan Kayak Tiba-tiba kita melakukan Hal-hal yang menurut daging Gak wajar Tapi apa Kenapa Karena hati kita terbuka Compassion Tergeraklah hatinya oleh Belas kasihan Secara logis Ini gak masuk akar Kenapa Karena ini utangnya terlalu banyak Kalau dipikir-pikir Rugi pasti Tapi apa Hati terbuka Pikiran pasti juga Makanya Digerakkan oleh Belas kasihan Sehingga dia mulai Si Tuhan ini Akhirnya memilih Untuk mengampuni Lalu tergeraklah Hati raja itu Oleh belas kasihan Akan hamba itu Sehingga ia Membebaskannya Dan menghapuskan Hutangnya Kalau orang lain Di sekeliling dia Yang berpikiran tertutup Ngeliat kayak gini Langsung kayak apa Wah gila nih orang Gila nih orang Gak masuk akal nih orang Gak logis nih orang Ini utang terlalu banyak Dan dilunasin gitu aja Ngaco nih orang Pasti gitu Percaya deh Percaya deh Ya Tapi Sekali lagi pikiran Raja ini digerakkan Oleh hatinya Yang terbuka Sehingga dia Membebaskan Dan menghapuskan Hutang dari Hambanya ini Tapi ketika Hamba itu keluar Ia bertemu Dengan seorang hamba lain Yang berhutang Berapa saudara? Seratus dinar Kepadanya Sekali lagi Itu Itu Cuman beberapa Dolar Atau beberapa puluh ribu Pasarnya Cuman Kayak Satu paket hemat Di Restoran cepat saji Saudara Ya Segitu doang Sebenarnya Bukan yang gimana-gimana banget Dibanding hutangnya dia Yang segitu banyak Tapi ketika Hamba itu keluar Ia bertemu Dengan seorang hamba lain Yang berhutang Seratus dinar Kepadanya Ia menangkap Dan mencekik Siapa? Kawannya Ini bukan orang lain Ini kawannya sendiri Mencekik kawannya itu Katanya Bayar hutangmu Ayat 29 Ayat yang Identik Sama ayat 26 Maka Maka sujudlah kawannya itu Dan memohon Kepadanya Sabarlah dahulu Hutangku itu Akan kulunaskan Sama persis Ayatnya Sama persis Permohonannya Please be Patient Akan saya lunaskan Tapi ini yang ironis Tetapi ia menolak Dan menyerahkan Kawannya itu Kedalam penjara Sampai dilunaskannya Hutang-hutangnya Wow Orang yang tadinya Jadi penerima Pengampunan Yang tadinya Jadi tokoh Yang kita kayak Aduh kasihan nih orangnya Sampai mesti dijual Anak istrinya dijual Semuanya di Aduh kasihan banget nih orang Dari kita kasihan Beberapa ayat Kemudian kita langsung Tiba-tiba kayak Wah jahat banget nih orang gila nih Gak bener nih orang nih Langsung kan Mendadak dari Protagonis Jadi antagonis Dalam beberapa ayat doang Tiba-tiba Dia punya pikiran yang tertutup Oke Dia punya mental sumbu pendek itu Tiba-tiba bikin dia jadi terlihat bodoh Dan terlihat langsung Kita langsung tahu Kita langsung pegang nih orang ini Sebagai orang jahat Orang jahat langsung Gini doang Ketika dia hanya Mau terima pengampunan Tapi gak mau memberikannya Coba lihat Kita lanjutin lagi Ayat 31 Melihat itu Kawan-kawannya yang lain Sekali lagi Untuk kita dicap Orang yang Perpikiran berbuka Terbuka atau tertutup Akan dinilai oleh Orang-orang lain Bukan oleh kita sendiri Kalau oleh kita sendiri Kita akan berpikir Kita berpikiran terbuka Oh gue orangnya open mind kok Ya kan Gue orangnya toleran kok Toleran sama Yang toleran juga Apakah lo bisa toleran Sama yang intoleran Nah ini yang menarik Ya Di tengah maraknya Peresmian atau Legalitas dari LGBT Ya Semua Mereka selalu memaksa kita Untuk menerima Kenapa? Karena ini toleransi Ini hak asasi Semua orang harus terima kita Sekali lagi Kata harus membuat Itu bukan toleransi Itu jadi pemaksaan Harus Dan ngakunya berpikiran terbuka Tapi Gak cukup terbuka Untuk orang-orang Yang pikiran tertutup Jadi ada kalangan Yang dia gak suka Jadi toleransi Sama sebagian besar orang Tapi untuk kalangan Yang gak setuju Mereka gak toleransi Lo jadi apa? Intoleransi Terbalik Toleransi yang dipaksakan Adalah intoleransi Sekali lagi Ya Kalau dia emang toleransi Artinya Lo harusnya fine Dengan orang Ada yang setuju Sama ada yang enggak Harusnya bisa Harusnya gak perlu memaksakan Semuanya musim terima Itu namanya Intoleransi Ya Sekali lagi Semua orang yang berpikir Mereka berpikiran terbuka Menurut kita sendiri Tapi menurut orang lain Apakah kita didapati Sebagai kaum yang Dengan pikiran yang terbuka Artinya ada ruang Untuk Berbincang Ada ruang Untuk Berjuang Ada ruang Untuk Different Untuk Menyampaikan kenapa Saya setuju Kenapa Saya enggak Ada ruang untuk itu Kalau gak ada ruang Iya gak bisa Pokoknya Susah Kalau itu namanya Pikiran yang tertutup Saya berdoa Biar gereja Bukan menerima Karena ini Alkitab Sangat gak diterima Tapi artinya Apa kita harus Mampu Punya pikiran yang terbuka Dan hati yang terbuka Sehingga kita Ada ruang Untuk berjuang Dengan mereka yang Punya Same sex attraction Punya Punya Kecenderungan Yang itu Ini yang menarik Kenapa Karena ini Lebih tepatnya Ironis Atau satir Gini Di gereja Ada ruang Untuk tempat Orang yang berjuang Dengan kesombongan Ada Ada ruang Untuk orang yang berjuang Dengan keserakahan Ada ruang Untuk orang yang berjuang Dengan Hawa nafsu Tapi nampaknya Gak ada ruang Untuk orang yang berjuang Dengan same sex attraction Dan buat saya Itu ketidakadilan Buat saya itu Ketidakadilan Ya Ketidakadilan Akhirnya apa Karena gereja tertutup Hatinya Dan pikirannya Sehingga akhirnya Mereka pergi ke Kalangan lain Yang Hatinya Terbuka Dan pikiran Tentunya terbuka Dan we lost Anak-anak Tuhan Yang sebenarnya Harus ada ruang Untuk berjuang Ada ruang Untuk itu Tapi hati kita yang tertutup Menyebabkan pikiran kita yang tertutup Dan langsung begitu aja Kalau ada yang aku Langsung wah ngaco Langsung dijauhin Langsung diaduin Ya dicoret dari tim pelayanan Karena dia berjuang dengan itu Sekali lagi Kalau ada ruang Untuk berjuang dengan kesombongan Dimimbar Kenapa yang berjuang dengan kesombongan Masih bisa pelayanan Kenapa yang berjuang dengan keserakahan Dan hawa nafsu Masih bisa pelayanan Tapi yang berjuang dengan ini Gak boleh Kenapa Sekali lagi Saya bukan Maksain semua gereja Harus bikin peraturan ini Tapi please I beg you If you have an open heart You will have an open mind Love Love karena Yesus mengasihi mereka Karena Yesus mati juga buat mereka Bukan cuma buat elu dan Kita dan kaum kita yang Gak berjuang dengan dosa yang berbeda Sekali lagi Saya gak tahu saya ngomong ini kenapa Tapi ini penting saudara Karena itu esensinya Closed heart Mereka yang hatinya tertutup Pikirannya tidak mungkin Terbuka Ayat 31 Melihat itu kawan-kawannya yang lain Sangat sedih Lalu menyampaikan segala yang terjadi Kepada Tuhan mereka Raja itu menyuruh memanggil orang itu Dan berkata kepadanya Hai hamba Yang apa? Ayo Yang apa? Yang jahat Dipandangan semua teman-temannya Yang lain orang ini jahat Dipandangan kita aja Yang baru baca kisahnya Kita langsung tahu nih Orang jahat Hai hamba yang jahat Seluruh hutangmu Telah kuhapuskan Karena kau memohonkannya Kepadaku Seluruh hutangmu Yang sebanyak itu Coba pikir Bukankah engkau pun harus Mengasihani Kawanmu Seperti aku telah Mengasihani engkau Pertanyaan yang bagus Pertanyaan yang bagus Buat mereka yang Ungraceful Come on It's grace It was grace And it's still grace And will always be grace That brought us back To the fault of God Hanya kasih karunia Yang membawa kita kembali Kepada kawanannya Tuhan Di luar dari itu tadi kita Dari kandang lain Dari wilderness Tapi dia ambil kita Dia yang bawa kita masuk Dalam keluarga Allah Bukan agama kita Bukan our religious performance Atau pelayanan kita Atau pengabdian kita No, no, no Grace Grace Yang buat seorang Penyembah berhala Akhirnya jadi True worshipper Of God Grace Bukankah engkau pun Harus mengasihani Kawanmu Seperti aku Telah mengasihani engkau Question of the day Right Gimana caranya Hatimu bisa tertutup How come Gimana mungkin Hatimu tertutup Sedangkan hatiku Terbuka untukmu Kata Tuhan Maka marahlah Tuhannya itu Dan menyerahkannya Kepada Algojo-algojo Sampai ia Melunaskan seluruh Tangnya Ayat 35 Kunci Perhatiin Maka Bapakku yang di sorga Akan berbuat demikian Juga terhadap kamu Apa Tidak akan Mengampunimu Itu maksudnya Apabila Kamu Masing-masing Tidak mengampuni Saudaramu Dengan Segenap Segenap Hatimu Lihat Kita baca orang ini Sebagai Yang kita tahu Dia tidak mampu Mengampuni Hatinya tertutup Tertutup Tapi kalau kita baca Dengan jujur Kita akan lihat Bahwa gini Ini orang gak tahu Apa Gak tahu diuntung Kayak orang gak bisa Ngitung gitu loh Utang lu tuh gak kebayar Dan dilunasin Sekali lagi Kawan-kawannya Akhir menyadari Ya ampun nih orang Gak tahu diuntung Bukan cuma gak tahu Belas kasihan tapi gak tahu diuntung Ya Mereka yang hatinya tertutup Pikirannya tidak mungkin terbuka Orang ini hatinya tertutup Dia gak mampu bersyukur Atas pengampunan Dan belas kasihan Yang dia terima Sehingga apa Pikirannya tertutup Kita dapati dia sebagai orang Yang gak tahu diuntung Ya Karena dia gak mampu bersyukur Itu Hatinya yang tertutup Pikirannya tertutup Dia jadi orang yang tidak tahu Diuntung Satu kisah lagi saudara Lukas 15 Dan yang ini lebih familiar lagi Kisah ini Lukas 15 Ayat 25 Sampai 32 Saya langsung jemput Di bagian yang Krusial Karena kisah ini cukup panjang Kalau kita baca Seluruhan Lukas 15 Ayat 25 Sampai 32 Tetapi anaknya yang sulung Berada di ladang Dan ketika ia pulang Dan dekat Ke rumah Ia mendengar bunyi Seruling Dan nyanyian Tarian Lalu ia memanggil Salah seorang hamba Dan bertanya kepadanya Apa arti semuanya itu Jawab hamba itu Adikmu telah kembali Dan ayahmu Telah menyembeli Anak lembutambun Karena ia mendapatkannya Kembali dengan sehat There's a party The biggest one so far Kenapa? Karena adikmu Pulang Ya Ayat 28 Hatinya tetap Horor cerita ini Maka marahlah anak sulung itu Dan ia tidak mau masuk But this is grace Grace juga extend For the religious Saya cuma mengingatkan itu doang Bukan cuma tersedia Bagi yang pikirannya terbuka Tapi yang pikirannya tertutup Juga grace extend to them Ayahnya apa? Keluar dan berbicara dengan dia Bahasa Inggris berbagus Implore Berusaha membujuk Come on Son Come on Ya Sekali lagi Saya kalau baca Alkitab secara sepintas doang Saya akan selalu berpikir Yesus benci sama kalangan ini Ahli Taurat dan Farisi The self righteous Tapi nampaknya enggak Dia juga mati buat mereka Ya Sekali lagi Saya bagiin Dua minggu yang lalu tentang Us versus them mentality Sekali lagi Mental itu harus dijauhin Karena Yesus mati buat semua orang We are in this together We are in this together Kita sama-sama disini lagi-lagi Figure out how much he loves us Figure out how much we need to love each other Kita lagi sama-sama belajar disini What is it like to know the truth And to believe in it Tapi tetap memiliki pikiran yang terbuka Gimana caranya Gimana cara tahu kita benar Dan orang itu salah Tapi kita enggak merendahin mereka Dan tetap bisa menghormati mereka Kita sama-sama disini We are together in this We are in this together Atau lebih tepatnya Marahlah anak sulung itu Dan dia tidak mau masuk Ada yang ironis tentang hal ini Dia bilang apa Hamba tidak tetap tinggal dalam rumah Tapi anak tetap tinggal dalam rumah Pertanyaannya kenapa Anak ini gak mau masuk Hatinya tertutup Hati tertutup yang membuat Seolah pintu rumahnya tertutup Padahal pintunya terbuka Tapi dia gak mau masuk Lalu ayahnya keluar Dan berbicara dengan dia Tetapi yang menjawab Ayahnya katanya Telah bertahun-tahun aku melayani Bapak Dan belum pernah Aku melanggar perintah Bapak Tapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing Untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku Perbandingannya coba lihat Dia dia gak meminta yang nguluk-nguluk Dia cuma minta yang Gue gak minta lembut-tambun yang paling Enggak-enggak Gue cuma mengharapin Lu kasihku anak kambing yang kecil aja Little party just for me For my obedience This far All this time Lu gak pernah pestain gua Makan pesta yang kecil Gak usah yang gede-gede Gak usah yang kecil aja Lu gak pernah Tetapi baru saja datang anak Anak Bapak yang telah memboroskan Harta kayaan Bapak bersama-sama Dengan pelacur-pelacur Maka Bapak menyembeli Anak lembut-tambun itu untuk dia Kecewa anak ini Kecewa anak ini Benci hatinya tertutup Dan ini yang ironis Coba saya perhatikan kata-katanya Tetapi baru saja datang Anak lo Kita baca kisah ini Pasti sedih kenapa Karena Eh itu bukan anak Bapak ini Itu adek lo Itu bukan orang lain Ini adek lo sendiri Bayangin Bapaknya Kita baca aja sedih Apalagi Bapaknya Pas denger kata-kata itu Hah? Anak gue Itu adek lo Adek lo Kenapa kita jadi kaya Gak satu keluarga disini Bener gak Jadi gak satu keluarga Ini Dia bilang Anak lo datang Kalau dia gak anggap ini sebagai adiknya Berarti apa? Dia gak menganggap dirinya Sebagai anak dari Bapak ini Come on Tiba-tiba keluarganya terpisah Tanpa dia sadar Kebencian membuat orang Akan mengucapkan kata-kata Yang akan dia sesali Ketika diingat lagi Come on Anda akan terlihat bodoh disini Anakmu Hah? What? Sekali lagi kita-kita gagal mengasihi Orang-orang yang berdosa Atau orang-orang yang bersalah Atau yang memusuhi kita Yang menganiaya kita Kita gagal menjadi anak-anak Allah Karena Allah adalah kasih Come on Kebencian anak ini Sebenernya intolerable Gak bisa diterima Tapi Papa ini tetap keluar Dan mengatakan kepada dia You know what? I love you I still love you Bahkan ketika lo gagal mengasihi Mengampuni adik Lo tetap sayang sama lo sebenernya But your heart Were closed You're just so full of yourself Makin dia bilang apa? Selama ini gue taat sama lo Tapi lo gak pernah Kasih gue anak kambing Untuk pesta sama siapa? Sahabat-sahabatku Lihat kalangannya dia Golongannya dia Closed mind His heart was so full of himself And make him a fool Ya kan? Make him Make himself look foolish Orang yang penuh dengan dirinya sendiri Akan dilihat sebagai orang yang bodoh Terlihat bodoh Full of themselves And make a fool of himself It's true Dan saya gak mau Saya gak mau kita gagal Bawa kerajaan sorga Bawa nama besar Tuhan Sebagai anak-anak Allah Dan kita didapati Sesama sumbu pendek Saya gak mau Karena itu Itu false advertising False advertising Fals advertising Kata ayahnya Kepadanya Anakku Engkau selalu bersama-sama Dengan aku Dan segala kepunyaanku Adalah kepunyaanmu Suderhananya artinya apa? Gampang Ini peraturan Yahudi Ingat Anak yang kecil Minta warisan Karena papanya ngasih Artinya Dibagi warisannya Bukan cuma dia dikasih Bagian dia doang Enggak langsung dibagi Yang sulungnya Bagiannya dia Yang nyambungsu Bagiannya dia Peraturan Yahudi Sulung selalu dapet Double portion Artinya Secara matematika Yang sulung ini Punya lebih banyak Daripada adiknya Kasarnya papanya bilang gini Nah Lu kalau mau pesta Pesta aja Asli Serius Pesta-pesta aja Gak perlu Gak perlu kayak Menangin award apa Gitu You don't have to do anything Untuk mendapatkan kasihku I love you You are my son And semua yang gue punya Itu punya lu Lu kalau mau pesta Pesta aja Lu bisa beli lembut Yang lebih tambun Dari yang tambun ini Lu bisa You have It's all yours man If you want to have a party Then go ahead Tapi apa sekali lagi Religion Religious people Sangat full of themselves Sehingga mereka pengennya Dapatnya upah Mereka maunya itu Mereka somehow mau Kayak berasa gini Gue layak dapetin ini Jadi mereka berusaha Menyenangkan Sekali lagi Ini upaya yang mungkin Tanpa kita sadar Kita miliki Sehingga kita berpikir Semua yang kita dapet Dari Tuhan itu Kayak upah Padahal semuanya adalah Kasih karunia All of grace Semuanya itu diberikan Dan kita gak layak Menerimanya Tapi somehow Religion Ya when we are Religious Ketika kita berpikiran Tertutup Dan hati kita tertutup Kita suka Kita sukanya itu Kita jadi Kayak menangin sesuatu Gitu Somehow Ya kita pengen dipestain Karena we are worth it Lu mesti Lu mesti ngomong dulu Bahwa gue Gue layak Untuk dipestain Dan dia berpikir Adiknya layak Untuk dipestain Dalam artian kelayakan Tapi Mau tau apa yang bikin Papai bersuka cita Karena adiknya Sebenernya gak layak Dia layaknya dihukum Oh ya Dan adiknya ini tau persis Makanya pas dia balik Dia bilang Gak apa-apa Gue gak usah jadi anak deh Jadikan aku salah satu Dari orang upahanmu Please Let me be One of your servant It's okay I don't deserve this Dan papanya apa You know what You know You still my son I love you as much I love your Older brother Yang gak pernah Melakukan yang aneh-aneh Tapi kakaknya Gak bisa liat itu Dia anggap ini Sebuah ketidakadilan Yang membuat dia Gak menyadari Apa yang dia punya Beberapa kita terlalu Religius Sehingga kita terlalu takut To throw up To throw out A party Karena oh ini Terlalu duniawi Gak gak Akhirnya apa Kita dapati sebagai orang-orang Yang tidak menikmati hidup kita Padahal sekali lagi Berkat Tuhan diberikan Salah satunya Bagiannya adalah Untuk kita nikmati Jadi jangan pernah Ngerasa berdosa Untuk menikmati Tapi rasalah berdosa Kalau kita juga gak punya Kerinduan untuk Atau compassion Untuk bantuin orang lain Terlebih berkat memberi Daripada menerima Tapi itu diberikan juga Untuk suka cita kita Tapi orang yang pikiran tertutup Kan nyampe situ pikirannya Dia ngeliatir sebagai Sebuah ketidakadilan Kenapa dia pikiran tertutup Sederhana Hatinya tertutup So full of himself Ayat 32 Menunjukkan bahwa ini Bukan berbicara Mainly about warisan Tapi mainly about isi hati papanya Kita patut bersuka cita Dan bergembira Karena adikmu telah mati Dan menjadi hidup kembali Ia telah hilang Dan didapat kembali Papanya ngomong kayak gini sebenarnya Kok bisa lu selama ini Bersama-sama gua Lu nurut Gak pernah ngelawan Lu selalu di rumah Lu di pelayanan Lu di ministri Lu Kristen Dari lahir Kalau ada istilah itu Kok bisa selama ini Engkau tidak memiliki hatiku Kok bisa Kok bisa hati lu segitu tertutup Sehingga lu gak tau Gak bisa rasanya disi hatiku Padahal hati gua terbuka Lebar buat lu Anak ini hatinya tertutup Sehingga dia gak mampu mengampuni Menyebabkan pikirannya tertutup Sehingga dia gak bisa menikmati Papanya bingung Ya ampun Lu bandingin lebutambun sama anak ambing Lu bisa pesta That's yours Gua gak bakal protes Gak bakal anggap lu Duniawi Kalau lu pesta sama temen-temen lu It's okay It's yours man Semua yang gua punya Itu punya lu Lu bisa pesta kapan aja Gak perlu nunggu Jadi dapet Penghargaan Anak terbaik Gak perlu Gak perlu tunggu itu dateng Pengkotban 6 ayat 1-2 Ayat terakhir kita Sudara ada suka cita Soalnya terakhir Ya kan Yang ngantuk dibangunkan Yang lemah dikuatkan Yang lapar dihiburkan Ya karena abis ini kita makan Pengkotban 6 ayat 1-2 Ini ayat-ayat terakhir kita Ada suatu kemalangan Yang telah kulihat di bawah matahari Yang sangat menekan manusia Nah ini yang ngomong orang yang paling bijaksana yang pernah hidup Saking bijaksananya ketika Tuhan bilang Lu bebas minta apa aja Pasti gua kasih Saking bijaksananya dia minta apa Dia minta kebijaksanaan Segitu bijaksananya orang ini Sekali lagi Saya kalau dapet undian bisa minta apa aja Belum tentu saya minta itu Saking bijaksananya orang ini Dia sampe minta kebijaksanaan Gokil kan Sekali lagi ini Orang ini berjalan di level yang berbeda sama kita Ini kalau bicara pinter-pinteran Udah gak ada yang lebih gokil dari orang ini lah Dan orang ini bilang apa Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari Yang sangat menekan manusia Ini dia kemalangannya Orang yang dikaruniai alah kekayaan Harta benda dan kemuliaan Sehingga ia tak kekurangan sesuatu pun yang diingininya Tetapi orang itu Tidak dikaruniai kuasa oleh alah Untuk menikmatinya Berarti kata-kata itu Tidak dikaruniai alah kuasa untuk menikmatinya Melainkan orang lain yang menikmatinya Inilah kesiasiaan dan penderitaan yang pahit Kenapa anak ini pahit? Karena dia gak pernah ngeliat Apa yang papanya udah berikan buat dia sebagai miliknya Kenapa? Kenapa dia se-closed mind itu Kenapa dia pikirannya sangat sumbu pendek Tertutup seperti itu Sederhana Karena hatinya terlalu penuh dengan dirinya sendiri Sedara Saya rindu kekristenan Berhenti jadi false advertising Karena kekristenan Talk about relationship Not just a mere religion Bukan cuma sekedar agama Agama bisa garing, kering, kaku Tapi hubungan Itu fun Hubungan itu Spontan, romantis Hidup Menggebu-gebu Bergairah Saya agak sedih lah kekristenan yang Kaku kayak karena heboh kering Saya sedih Kayak kurang air gitu loh Padahal mengaku kita memiliki air hidup Yang konon kalau udah memenuhi kita Kita bukan cuma akan dipuaskan Tapi akan mengalir dari dalam kita Aliran-aliran Aliran yang mana bro? Lu kering kayaknya gue liat Gitu amat muka lu Kenapa ya? Gue lagi puasa Ya puasa masa mukanya gitu Ya kan? Jangan sampai ibadah kita jadi kayak beban berat Kita jadi memberikan Kayak false advertising Tentang sorga Saudara kalau Kalau emang kita memang aku We live In open heaven Kita hidup di bawah Sorga yang terbuka Ada sinar kemuliaan Yang mengatakan kepada kita Bahwa engkau anakku Aku berkenan kepadamu Kalau emang benar kita hidup di Open heaven Kok ya bisa kita memiliki A closed heart And a closed mind Gimana caranya? Heaven is God's heart Sorga itu hatinya Tuhan Kalau hatinya terbuka Lebar untukmu Kok ya bisa hatimu tertutup Untuk orang lain? Coba direnungin dulu Kok bisa pikiranmu tertutup? Dan ini saya udah pernah Code by ini saya tau Rekamannya juga ada di youtube Tentang pengampunan ini Tapi ini spesifik Saudara Ini diulang lagi Karena ini penting Dan siapapun harus mendengar ini Karena gini Jangan sampai pintu sorga terbuka Lebar Tapi kita gak mau Menolak masuk Karena hati kita tertutup Seolah anak ini ngomong gini Sama papanya Gini ya Selama ada dia Di dalam Gue gak mau masuk Gak Gue gak bakalan mau Serumah sama orang itu Sekali lagi saudara Yesus mati buat semua orang Pertanyaannya bukan bisa gak Orang yang gak percaya Yesus Diselamatkan Pertanyaannya gini Sudi gak Kalau Ada orang yang gak percaya Yesus Ternyata nanti di sorga Nanya doang Ini bukan kebenaran Yang dalam artian gimana Saya cuma mau nanya doang Sudi gak Ini pertanyaannya itu soalnya Apakah kita memiliki hati Dengan belas kasihan Seperti itu Atau hati yang tertutup Seperti Yunus Yunus menantikan Pembalasan Hukuman Dia nungguin nih Hujan api dan belerang dari langit Dia nungguin Dia bikin Pondok-pondokan kayak Kayak Apa Tukang ojek punya warung tuh Dia bikin Terus dia ngeliat tuh Kota itu Dia nunggu Tuhan menghabisin Dan Tuhan sampai bingung Kok Wow Ngeri amat Lu nabi bro Ngeri amat Mentalnya Biar Tuhan yang balas Kata-kata itu Doa itu Serohani apapun itu Kedengerannya Walaupun itu kebenaran Bahwa emang Pembalasan itu hak Tuhan Tapi sekali lagi Sudara Kalau kita masih berdoa Buat pembalasan Bagi orang-orang Hati kita tertutup Dan pikiran kita jelas Sumbu pendek Dan kalau ada orang yang berdoa Kayak gitu Percaya atau enggak Yang sedih siapa Tuhan yang sedih Kenapa Karena lo mau tau Orang-orang yang lo berdoa Buat pembalasan Jatuh atas mereka Mereka juga anak-anak gue I died for them too Just as I died for you Come on Kita harus berani mikir ke sana Karena Bukan tanpa sebab Yesus mati buat semua orang Karena bagi dia Semua ciptaannya berharga Dan dia mengasihi semuanya As his own children Dan kok ya bisa Kita enggak memiliki That very compassion Kok ya bisa Makanya apa dibilang Ini berkaitan dengan Hal kerajaan sorga Karena pintu sorga Bisa jadi terbuka Tapi mereka yang hatinya tertutup Akan menolak untuk masuk Hamba tidak tetap tinggal Dalam rumah Hanya anak yang tetap tinggal Dalam rumah Dan di belakang ayatnya bilang Kayak gini Dan kau akan mengetahui kebenaran Dan di ayat terakhir bilang gini Sebelum itu ayatnya bilang Engkau akan mengetahui kebenaran Dan kebenaran itu akan Memerdekakanmu Oke Itu ayat sebelumnya Apa yang ayat sesudah dari ini Dibilang kayak gini If the sun set you free And you will be free indeed Jika anak itu Memerdekakanmu Kau akan sungguh-sungguh Merdeka Dan ini berkaitan dengan Kemerdekaan Karena yang yang masuk sorga Adalah orang yang dimerdekakan Baik dari dosa Maupun dari Agama Sorry saya akan bilang ini Karena dua-duanya kayak Belenggu yang mengikat Belenggu yang mengikat Injil menyelamatkan kita Dari keduanya Yang berdosa Bertobat dari dosanya Yang beragama Bertobat dari agamanya Oke Saya bilang apa Sukar orang beruang Atau orang kaya Masuk kerajaan sorga Orang yang berpikir Dia punya segalanya Tapi dia gak memiliki Isi hati Tuhan Sekali lagi anak ini Dia punya semua Jauh lebih banyak Dari adiknya Tapi dia gak memiliki Isi hati papahnya Come on Saya gak pengen Saya gak mau Satupun kita Dikenal sama orang-orang Sebagai orang-orang Yang berpikiran tertutup Dan di hadapan Tuhan Kita memiliki hati Yang tertutup And it breaks his heart Dan makanya apa Kenapa dia mengampuni kita Because that's like a knock On your heart's door From God himself For you to open Chris I love you so much Aku udah ngampunin kamu Open your heart Terima pengampunanku Dan ketika hati itu terbuka Untuk pengampunan Hati itu juga akan terbuka Untuk mengampuni Saya rindu kita melihat ini Dengan kacamata yang benar Saya rindu kita mampu Untuk berpikir Seperti Tuhan Berpikir Menganggap Seperti Tuhan Menganggap Dan saya yakin Kekristenan akan sekali lagi Menarik Sangat menarik Karena sorga Menarik Sangat menarik Grace Kasih karunia itu menarik Sangat menarik Belas kasih itu menarik Sangat menarik Saya rindu kita sampai Kesitu lagi Berdoa hari ini Memohon kepada Tuhan Untuk memiliki Memberikan kepada kita Kuasa Untuk menikmati Terakhir tentang pengampunan Orang berpikir ketika Dia ngampunin orang Dia rugi Kenapa? Karena orang itu Enak aja dia main kabur Gitu aja Kalau gue ngampunin dia Gak bisa Gak bisa rugilah Dia main kabur gitu aja Enak banget Dia mesti dihukum Sekali lagi Ini yang menarik Tentang pengampunan Kalau saudara gak memberikannya Atau lebih tepatan Saya balik Kalau saudara memberikannya Bukan orang itu yang bebas Tapi kita yang bebas Saya gak bohong Saya gak bohong Saya pernah kebaikan Saya pernah kesel sama orang Tapi akhirnya Tuhan mampukan Saya mengampuni Dan melihat dari kacamata Dia pikiran saya terbuka Bahwa ketika saya mengampuni Sebenarnya merdeka saya Bukan orang itu Saya ulang ini Bekali-kali Ini contoh yang paling Apa ya Paling-paling grassroot Paling sederhana Paling awam Contoh tentang pengampunan Misalnya gini ada Zaman dulu ada temen kita Yang rese banget Zaman kita masih TK Kita selalu jahatin Kita ngebully Kita habis-habisan Kita benci Seumur hidup kita bertubuh Benci sama orang itu Gak bisa lupa kesalahannya Apalagi kita hampir buta Waktu itu gara-gara Dia tarik bangku kita Pas meruduk Bercandaan klasik Yang sangat berbahaya Benar Jatuh Daman TK Reunian TK SD SMA SMA Sekolah Apaan Bodo amat 40 tahun Udah begitu Tiba-tiba datang Ketemu Apa kabar lu bro Lupa lu sama gue Siapa lu Ya elah lupa Siapa SD SMA TK bro TK Siapa Ya elah yang dulu Narik bangku lu Ingat gak lu Kalau lu gak ingat gue dah Kita sebut nama Saya gak bisa ingat Dia sebut nama Saya gak bisa ingat Gimana cara Ngingetin lu Alkan gue ya Gue kasih liat foto Cuma lu belum tuh ingat Akhirnya apa Kita ingat Lu Oh gue tau Lu yang narik bangku Gue gila Ngaco Apa lu Berani lu kesini Ya iya bro Apa kabar lu Sekali lagi Kita hidup dengan beban itu Berpuluh-puluh tahun Orang ini bahkan gak ingat Dia pernah melakukan itu Bisa jadi dia gak ingat loh Coba Saya tanya Yang 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 Dibelenggu siapa Selama ini Siapa coba Kita Dia mah udah lupa Udah 20 tahun Udah married Punya anak Punya cucu Udah punya Udah gak tau Udah gak ingat 40 tahun yang lalu Gila Cuma kita hidup dengan Belenggu itu Kepahitan yang sama Sama anak kecil Yang sekarang pasti Udah jauh lebih baik Mungkin udah jadi hamba Tuhan Bisa jadi pendeta Gak tau Temen TK lu Mana gue tau Tiba-tiba lu Datang ke satu gereja Gembalanya pas kenalan Gak tau Temen lu yang narik bangku itu Dulu Lu gimana coba Ah gue gila nih Gereja apa nih Gak 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 Kalau saudara denger kotbahnya Di Youtube Pemberkati kan Datang ke gereja ini Gak tau Temen lu yang narik bangku Lu hampir buta dulu Dan akhirnya lu gak mau masuk ke gereja itu Dan kepahitan sama gereja itu Dan berpikir semua gereja sama Oh iya sama Sama-sama gak sempurna Itu satu-satunya kesamaan dari semua gereja Dan sama-sama gak bisa sendiri Kenapa? Karena kita tubuh Saling membutuhkan Ya makanya saya paling seneng Kalau ada gereja yang secure Kayak gereja kita Ya lu mau buka gereja disebelah? Oh mau buka di sekitaria kita? Ya buka silahkan Mau pake kebaksaan disini? Oh iya gak apa-apa Sekali lagi saya paling seneng Yang gini-gini Karena artinya kita siap buat sorga Karena sorga isinya bukan cuma kita Dan kalangan kita doang Bukan cuma kita dan keluarga kita Yang metal-metal Bukan Gereja-gereja yang lain juga Anggut-anggut tubuh Kristus juga Ntar masuk Orang-orang yang Yesus Berkorban untuknya Juga kemungkinan besar masuk Jadi please Jangan sampai kita mendam kebencian Kepada siapapun Jangan sampai pintu sorga Terbuka lebar Dan kita gak mau masuk Karena pintu hati kita tertutup If the sun set you free You will free indeed Dan saya berdoa Biar kebenar ini Memerdekakan kita hari ini Ya Menyadarkan kita Buat pikiran kita terbuka Bahwa kalau kita mengampuni Sebenarnya yang untung itu kita Sebenarnya yang merdeka itu kita Ya Yuk berdoa sebentar Dan kami bersyukur buat hari ini Thank you Buat firmanmu Menyakinkan kami Mengingatkan kami untuk Hati kami bukan hanya terbuka Untuk pengampunan Tapi juga terbuka untuk mengampuni Sehingga kami gak dipandang Sebagai orang-orang yang Berpikiran tertutup Ya Berdoa biar Alam menganugerahkan kepada kami Engkau menganugerahkan kepada kami Ya Bapak Karunia untuk menikmati Bukan hanya memiliki Menikmati hidup ini Dalam keharmonisan Dalam sukacita yang tidak Bisa dipengaruhi oleh apapun Dalam Ucapan syukur Dalam belas kasihan Makasih Tuhan buat Kesetiaanmu Bahkan ketika kami gak setia Engkau tetap setia Bang ketika kami udah terlalu Kelas kepala Engkau tetap Mengasihi kami Dengan harapan one day Hati kami terbuka Dan pikiran kami juga terbuka Makasih Bapak sekali lagi Roh Kudus bantu kami Karena ini diluar dari kendali kami Diluar dari Kemanusiaan kami Tapi we need you Holy Spirit we need you Ubah hati kami seperti hatimu Dan Mata kami seperti matamu Thank you Father In Jesus name we pray Amen